Halo semuanya, balik lagi di channel iProduction Di video kali ini, aku mau sesuai request Jadi kemarin itu ada yang request aku minta dibatterin 2 serum lokal yang sama-sama fungsinya untuk mencerahkan Yang pertama itu dari Hanna Sui yang Power Bright Serum yang niacinamide 5% Dibatterin dengan yang Azari niacinamide 5% Jadi ini sama-sama mengandungannya 5% dan fungsinya sama-sama untuk mencerahkan Jadi cocok untuk kulit yang kusam Yaudah, langsung aja kita mulai betalnya Oke kita bahas satu dulu ya Pertama aku mau bahas yang Hanna Sui Power Bright Serum Nah ini yang warnanya biru ya, yang ada sinometer 5% Dan ini bening lah, termasuk bening dan agak sedikit kental Tuh kandungannya Ini masih gampang banget meresap dan gak lengket ya dipakainya Bener-bener masih erat banget Kalo dipake pagi dan malem tuh gak ada masalah Jadi kalo misalnya mau pake pagi Dia gak akan bikin makeup kamu tuh jadi becek gitu Karena bener-bener gampang banget meresapnya gitu Dan gak bikin muka berminyak juga setelah dipakainya Pokoknya gampang banget nih resepnya Aku beli harganya Rp28.000 Ini aku secocok sih sama kandungannya Hanna Sui yang Power Bright Serum Karena ini lebih aman buat kulit yang sensitif ya Dan buat pemula nih yang baru mau coba serum atau masih remaja Kalau mau coba serum kok better pake yang Power Bright Serum dulu ya Yang warna biru nih Jangan kamu pake yang Power Bright Expert Serum Karena ini Nicene Matte nya 10% Di kulit aku yang Power Bright Expert Serum ini muncul iritasi dan kemerahan Karena ada kandungan yang gak cocok Jadi ini tuh ada selain Nicene Matte Dia ada kandungan Chroma Bright Yang aku gak cocok sama kandungan Chroma Bright Kalo Nicene Matte nya aku gak ada masalah Tapi ya dia harus berhati-hati kalo kamu mau cari yang Power Bright Expert Serum Karena ini lumayan berat sih Jadi dia bener-bener kayak Power Extra gitu Nah ini gak cocok buat kamu yang masih pemula atau masih remaja Kamu jangan pake yang ini karena terlalu berat gitu loh Nah jadi better kamu pake yang Power Bright Serum aja Yang warna biru Ini lebih gentle kandungannya Lebih mild gitu Dan cocok juga buat kulit sensitif yang kayak aku Udah gak muncul reaksi aneh-aneh dan bisa mencerahkan juga Oke sekarang kita bahas kandungannya dulu ya Yang pertama tuh ada Advice Nicene Matte 5% Nicene Matte itu kita tau fungsinya untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit kita Terus yang kedua ada Geno White Ini sama untuk mencerahkan dan untuk menyamarkan noda hitam Terus yang ketiga ada Vision Glow Flex Nah ini untuk meratakan warna kulit Sebenernya tuh dari tiga-tiga kandungannya tuh fungsinya mirip-mirip Yang lucis sama-sama untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit kita Ya itulah ya kandungan utama Brightening Serum Pasti untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit Dan bisa membantu juga menyamarkan bekas jerawat Nah kalau di aku sih itu ya Hasil yang aku dapet itu saling bisa mencerahkan Dia lumayan bisa membantu menyamarkan bekas jerawat aku Nah ini sih jadi salah satu rekomendasi Buat kamu yang memang masih pemula Itu yang tadi aku bilang Terus kamu masih remaja juga Jadi which is kamu tuh masih 15 tahunan Masih belasan tahun Kamu bisa pakai yang Power Bright Serum ini Karena ini menurut aku ini kandungannya sih mal sih Tapi hasilnya tuh bisa kelihatan gitu loh Dan harganya masih 20 ribuan itu which is masih affordable banget kan Jadi aman banget di kantong-kantong pelajar dan mahasiswa tuh aman banget Dan ini cocok juga buat dipakai untuk semua tipe kulit ya Kamu berminyak, kamu kering, nah kamu bisa pakai Yang penting kalau kamu punya masalah yang kusang Terus ada bekas jerawatnya Nah kamu bisa cobain yang Hanasi Power Bright Serum Oke kita lanjut yang kedua ya Nah ini aku yang Azari Naismat 5% Plus Moisture Sepi White MSH Serum Ini serum favorit aku Karena aku dari purchase Jadi aku mau selet dulu teksturnya Nah Ya itu sama sih Bening Terus juga agak kental gitu Tapi ini lebih kental ya daripada si Hanasu ya Terus ini juga gampang moresepnya Terus ini no fragrance no alcohol Sama sih Hanasu juga no fragrance no alcohol Jadi kedua serum ini sama-sama cocok untuk kulit sensitif Dan bumil busi juga bisa pakai Karena dia non fragrance dan non alkohol ya Nah ini sih aku suka banget sih Karena selain bisa mencerahkan Aku dapat point plusnya dari si Azarin ini Dia bisa mengecilkan pori-pori aku Jadi ya itu sih aku seneng ya Selain bisa mencerahkan dia bisa mengecilkan pori-pori Dan dia juga bisa menyamarkan bekas jerawat aku Nah itu aku suka sih Karena ada si point plusnya mengecilkan pori-pori Nah aku sih kadang-kadang agak kesel sama pori-pori Yang kalau misalnya itu kelihatan besar gitu kan Jadi kita kalau pakai makeup juga gak flawless gitu hasilnya Kalau misalnya pori-porinya besar Nah ini aku dari purchase yang Azarin ini Karena memang cocok banget di muka aku dan di kulit aku Memang harganya dua kali lipatnya ya Dari yang Haraswi Ini Rp56.000 Jadi ya kalau menurut aku sih worth it lah dengan harganya Oke sekarang kita bahas kandungannya ya Yang pertama itu nano encapsulated naik cinemate 5% Jadi kandungannya sama-sama naik cinemate 5% Tapi dia udah nano encapsulated Apa bedanya? Nah kalau udah nano encapsulated itu Dia tuh lebih cepet penetrasinya masuk ke dalam kulit kita Jadi hasilnya lebih maksimal daripada si Hanaswi Nah itu yang aku suka Jadi memang sama-sama kandungannya 5% Tapi dia udah nano encapsulated Nah naik cinemate itu kita tahu Fungsinya untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit kita Terus yang kedua dia ada Monster Cepi White MSH 1% Nah itu apa? Itu fungsinya itu juga sama sih Untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit kita juga Terus yang ketiga ada asetil glukosamin Nah ini fungsinya untuk kayak anti-aging ya Jadi dia skin booster gitu Mencegah penuaan dan mengencangkan kulit kita juga Dan yang terakhir kandungannya ada Fermented Honey Nah Fermented Honey ini fungsinya untuk eksfoliasi ringan Dan dia juga bisa anti-bakteri Jadi membantu kita mencegah timbulnya jerawat juga Nah itu dia ya kandungannya Yang menurut aku memang hasilnya itu lebih cepat kelihatan si Azarin daripada si Hanasui Makanya kenapa aku suka sih dengan serum Azarin ini Ya memang harganya dua kali lipatnya Tapi menurut aku ini worth it sih dengan harganya Jadi mungkin buat kamu yang udah terbiasa pakai kandungan naik cinemate Nah kamu better cobain yang Azarin aja Karena ini bener-bener hasilnya lebih maksimal dan kelihatan hasilnya itu lebih cepat Nah kita udah bahas satu-satu produknya Kayaknya udah tau nih ya pemenangnya siapa Yap betul banget Azarin Karena ini bener-bener kelihatan banget ya hasilnya Terus dia juga lebih cepat lebih maksimal hasilnya di kulit aku Makanya aku taruh Azarin sebagai pemenangnya Tapi sebenernya Hanasui ini juga sama-sama bisa mencerahkan sih Tapi mungkin karena kandungannya lebih gentle Jadi ya hasilnya gak terlalu cepat Gak secepat si Azarin gitu Tapi mungkin buat kamu yang masih pemula Dan masih bener-bener kayak masih pelajar Masih belasan tahun Kamu better cobain yang Hanasui ini sih Karena ini memang lebih gentle Lebih mild gitu Cocok banget buat kamu yang masih remaja Masih belasan tahun Dan masih pemula Yang kulitnya tuh masih sensitif gitu loh Masih jarang pakai serum Nah better kamu cobain dulu yang Hanasui Power Bright Serum Memang harganya ini Rp28.000 Yang ini Rp56.000 ya Bener-bener dua kali lipatnya Jadi ya bisa disesuaikan juga sih sama budget kamu sih Menurut aku ini dua-duanya sama-sama bagus Tapi ya memang beda hasilnya aja lebih cepat yang mana Jadi ya tentukan pilihanmu lah ya Buat kamu yang mau beli serumnya Aku taruh linknya aja di bawah Kamu bisa tinggal klik Dua-dua serum ini aku taruh linknya Kamu bisa tinggal klik aja Terus kamu bisa tinggal langsung check out sesuai dengan pilihan kamu ya Oke sekian videonya kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan terima kasih buat yang udah request ya Buat yang mau request lagi Kamu bisa tinggal tulis aja di kolom komentar Nanti akan aku baca Oke Buat kamu yang suka saat videonya Kalo bisa like videonya Subscribe Buat yang belum subscribe channel aku ya Dan jangan lupa nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye bye